Puluhan Mubalik sebagai perwakilan Persatuan Mubalik Al-Husunah Wal Jamaah Indonesia bersilaturahmi dan memberikan dukungan kepada Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin di Jalan Situ Bondo 12 Jakarta Pusat. Sementara itu Maruf Amin berpesan agar langkah pemenangan di Pilpres dilakukan dengan cara bermartabat. Persatuan Mubalik Al-Husunah Wal Jamaah Indonesia merupakan organisasi Islam yang terdiri dari para kiai dan seluruh Jabodetabek dan Sepulau Jawa. Mereka mendatangi kediaman Maruf Amin menggunakan melakukan sholat subuh berjamaah dan memberikan dukungan kepada sang kiai. Setelah melakukan sholat subuh berjamaah, mereka juga melakukan deklarasi dan berjanji akan memberikan dukungannya guna membantu pemenangan Jokowi Maruf di Pilpres 2019. Menanggapi hal tersebut, Maruf Amin berpesan kepada seluruh pendukungnya agar melakukan kampanye dengan cara yang benar dengan tidak menebarkan hoaks dan berita kemencian yang menimbulkan perpecahan. Yang pisioner Di dalam kita memenangkan Pilpres tetap harus dimenangkan secara bermartabat. Artinya kita tetap menggunakan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, cara-cara yang beradab dan jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik hoaks, ujaran kebencian, fitnah, adu domba sehingga kita bisa menimbulkan kekaduhan, ketidakakuran. Jangan sampai kita untuk memenangkan Pilpres itu mengorbankan keutuhan dan kesatuan bangsa. Kita ingin menahan tetap dalam kerangka keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera.